Saudara-saudara yang dikasih Tuhan selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglo Marilah kita bersama-sama menyimak firman Tuhan pada hari ini Yang diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 24 Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang Saudara-saudara yang dikasih Tuhan madu telah dikenal sebagai makanan yang manis, enak, dan berkasiat bagi banyak orang Dan menariknya madu saudara-saudara dibandingkan dengan perkataan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis tetapi juga menguatkan Menarik untuk melihat sebuah penelitian yang dikutip pada warung satekamu.org Yang menunjukkan bahwa perkataan yang menguatkan dari penyedia layanan kesehatan Dapat menolong pasien sembuh lebih cepat dari penyakit Dalam suatu eksperimen ditaruhlah zat pemicu alergi pada kulit beberapa sukarelawan supaya gatal Lalu reaksi mereka yang menerima kata-kata menguatkan dari dokter dibandingkan dengan mereka yang tidak Rupanya, pasien yang menerima kata-kata menguatkan dari dokter menunjukkan kondisi yang lebih baik Dan gatal-gatal yang dirasakan tidak separah mereka yang tidak menerima penguatan Apa yang bisa kita belajari dari amsal dan fakta yang baru saja kita dengar saudara? Rupanya kita harus menyadari kembali pentingnya kata-kata Kata-kata yang kita ucapkan memiliki dampak bagi orang-orang yang kita tujukan perkataan tersebut atau yang mendengarnya Perkataan yang menyenangkan adalah obat bagi tulang-tulang Demikianlah menurut firman Tuhan pada hari ini Oleh sebab itu kita diundang dan diingatkan pada hari ini saudara-saudara Untuk memperkatakan hal-hal yang positif yang menyenangkan dan menguatkan Kepada saudara-saudara kita Kepada sesama-sesama kita Mintalah hikmat Tuhan Agar Tuhan sendiri yang menuntun kita Untuk memperkatakan kata-kata yang baik dan menguatkan sesama kita Mungkin itulah yang diperlukan saudara-saudara Dalam menghadapi pandemi yang mewujudkan tantangan yang luar biasa berat bagi sebagian besar dari kita Oleh sebab itu saudara-saudara marilah kita saling berkata-kata Dan saling menguatkan satu sama lain Tuhan memberkati kita Saudara-saudara yang dikasih Tuhan marilah kita bersatu di dalam doa Allah Bapak kami yang penuh kasih Kami memohon kekuatan darimu Tuhan Agar kami dimampukan untuk memilah dan memilih Kata-kata yang kami ucapkan Dan terlebih pada hari ini ajarkan kami Untuk berkata-kata untuk menguatkan sesama kami Mampukan kami ya Tuhan Terlebih untuk menghibur saudara-saudara kami yang tengah berduka Ataupun yang sedang dalam pergumulan Dengan kehadiran kami tetapi juga dengan kata-kata kami Kami teringat kepada mereka yang sakit ataupun sedang dalam pemulihan Terutama mereka yang terdampak COVID-19 Sertailah mereka ya Tuhan dan dampingilah mereka Bantu kami untuk hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami ini Memberikan bantuan dan penguatan yang diperlukan Ya Tuhan kami menyadari bahwa akhir-akhir ini Intensitas aktivitas di luar rumah sudah semakin meningkat Kami yang bekerja bahkan harus full selama seminggu penuh Bekerja di kantor Kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan kekuatan bagi kami Di saat kami menjalani aktivitas di luar rumah Engkau yang menjaga dan memelihara kami ya Tuhan Kami teringat dengan persekutuan kami Kami teringat dengan pelayanan yang kami lakukan Tolonglah ya Tuhan Panitia dalam menyiapkan Juga di dalam pelaksanaan rangkaian ibadah pasca Agar Engkau sendiri ya Tuhan yang berkarya Engkau sendiri yang hadir Dan memberikan pesan bagi kami Melalui segenap ibadah yang dilakukan Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu Terima kasih atas hari ini Kami hendak beristirahat Kiranya Tuhan menjaga kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin